Pengungkapan insiden kecelakaan yang melibatkan bus pariwisata Adrian Syah di tol Surabaya Majokertopan dan Senin 16 Mei 2022 terus berkulir. Informasi terkini hasil pemeriksaan pertama, sopir mengaku mengalami kantuk saat mengemudikan bus. Kini sopir tersebut berpotensi menjadi tersangka. Dikutip dari tribunyus.com pada selasa 17 Mei 2022, Kapolda Jawa Timur Irjen Polniko Afinta memberikan penjelasan. Polisi telah melakukan pemeriksaan awal terhadap sopir yang mengemudikan bus saat mengalami kecelakaan. Hasil informasi awal, sopir membeberkan pengakuannya. Sang sopir menyebut dirinya mengantuk saat mengemudikan bus. Diku menerangkan, sopir tersebut berpotensi menjadi tersangka atas insiden ini. Hal tersebut karena kelelehan sopir mengakibatkan kecelakaan hingga sejumlah penumpang meninggal dunia. Kedati begitu, pihak kepolisian terus mendalami kasus kecelakaan ini. Sementara itu, Kabit Humas Pol dan Jawa Timur Kompes Pol Dirmanto menerangkan penyebab kecelakaan tunggal tersebut karena kesalahan manusia. Diduga sopir dalam keadaan lelah saat mengemudikan bus, sehingga beribas pada diri sopir dalam kondisi mengantuk. Sebagai para informasi sebelumnya, sebuah bus pariwisata terguling setelah menabrak tiang pemberitauhan di Tol Surabaya Majokerto pada Senin 16 Mei 2022 pagi. Kondisi bus mengalami ringsek parah, terutama bagian depan. Bus tersebut diketahui membawa rombongan pariwisata dari kawasan Dieng, Monosobo, Jawa Tengah sejak Sabtu 14 Mei 2022 kemarin. Terdapat 25 orang rombongan yang berasal dari kecamatan Benobo, Surabaya, Jawa Timur. Akibat peristiwa ini, sebanyak 15 orang meninggal dunia, sedangkan penumpang lainnya mengalami luka-luka. Akibat peristiwa ini, sebanyak 15 orang rombongan yang berasal dari kawasan Dieng, Monosobo, Jawa Tengah, 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 Jawa Tengah. Terima kasih telah menonton!